Riset yang dibuat peneliti Visipal UGM memperlihatkan bahwa perusahaan memanfaatkan dana CSR untuk melanggengkan kepentingannya di daerah yang berkonflik. Ini terjadi di Pati, Jawa Tengah yang melibatkan PT Indosemen. Program CSR Indosemen diluncurkan pertama kali pada 2012 dan jumlahnya mencapai 90 jenis. Namun, dari sekian banyak program yang ada, hanya dua saja yang benar-benar bertahan serta memberi manfaat bagi masyarakat Pati, tepatnya di daerah Tambakromo dan Kayen. Keduanya yakni Kooperasi Ambar Arum dan Akademi Sepak Bola Kusuma Bangsa. Sedangkan sisanya gagal berjalan. Kalau kita lihat dalam narasi utama tentang CSR ini kan bahwa CSR sebagai macam tanggung jawab sosial dari perusahaan menciptakan atau mengembangkan atau memberdayakan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas produksinya. Nah, itu kan inti argumen dari CSR. Riset mengatakan kondisi tersebut tak lepas dari tujuan perusahaan menguncurkan CSR. CSR Indosemen dibuat sebelum pabrik semen berdiri. Bagi banyak warga, terutama yang menolak keberadaan pabrik semen, langkah itu dipandang sebagai strategi pecah belah. Pasalnya, ada upaya dari pihak pabrik untuk menyusup dan mempengaruhi orang-orang agar mendukung keberadaan pabrik semen di Pati. Caranya, memberi uang CSR untuk banyak program, dari kesehatan, pertanian hingga finansial. Alhasil, CSR hanya dinikmati segelintir pihak saja dan tidak membawa keberlanjutan untuk masyarakat desa secara keseluruhan. Bahkan, memang program CSR ini tadi, seperti yang kesimpulan dalam penelitian kami, bukan untuk memperdayakan masyarakat. Nah, pada kenyataannya, itu tidak terjadi. Karena memang, ketika memberikan program CSR, orang yang ditujui itu bukan orang yang memang memiliki kemampuan atau kapasitas, atau memang memiliki semacam ide-ide di masyarakat untuk mengembangkan suatu program terbentuk. Contoh, membangun kooperasi, atau membangun pertanian organik, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang disasar adalah, tujuan utamanya adalah untuk memecah, tidak akan tolak pabrik semen di sana yang begitu kuat. Atau kemudian, merekrut orang-orang untuk menjadi pabrik semen. Nah, itu sehingga kemudian, akhirnya program CSR ya tidak berjalan. Karena hanya kemudian diambil oleh elit-elit tertentu di desa atau di duko. Kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan di mereka. Akhirnya, program ternakan lele, ada program tetaman organik. Akhirnya tidak jalan, karena uangnya kemudian diambil. Penolakan terhadap Indosemen oleh warga desa memang kencang. Awalnya, pada 2007 yang ingin membangun pabrik semen ialah PT Semen Indonesia. Tapi, rencana itu ditolak warga. Lantaran, pabrik semen bakal berdiri di kawasan kars yang berfungsi menyimpan dan meresap air. PT Semen Indonesia lalu pindah ke Rembang. Sementara di Pati, masuk PT Indosemen lewat PT Sahabat Mulia Sejati. Penolakan lagi-lagi mengalir deras berujung kemenangan di PT UN Semarang pada 2014. Pengadilan meminta izin pembangunan dan pertambangan semen dicabut. Banding pun diajukan. Dan hasilnya, PT SMS menang. Meski begitu, sampai sekarang pembangunan belum direalisasikan. Karena rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis masih menyatakan daerah Sukolilo, termasuk yang harus dilindungi sebab keberadaan kars. Peneliti menilai bahwa sudah saatnya implementasi CSR perusahaan digantikan oleh program yang lebih memberi manfaat dan tepat sasaran. Kalau kita bicara tentang alternatif yang baik dalam konsep tanggap sosial atau pemberdayaan masyarakat, yaitu lewat pemerintah lagi. Untuk meningkatkan pajak bagi perusahaan, atau kemudian memajagi lebih besar perusahaan, yang dana-nya masuk ke pemerintah. Artinya masuk ke pemerintah kan lebih dana publik, kemudian digunakan pemerintah itu untuk keuntungan dari publik itu sendiri. Artinya penggunaan warga atau publik bisa menekansinya, bisa kemudian mendorong bahwa program-program sosial itu benar-benar memberikan manfaat bagi mereka, artinya titik tekan atau pengambilan keputusan itu tidak lagi di perusahaan, di publik itu sendiri. Kalau CSR kan titik tekan pengambilan keputusannya di perusahaan. Di perusahaan, ya semaunya sendiri, ya bisa pilih-pilih mana yang diberikan, mana yang tidak.